Pedang langit dan golok naga karyat Shin Yung bagian 22. Melihat kerelaan dan pengorbanan guru besar itu Bu Kie merasa terharu, dan dengan air matu berlinang-linang, ia berseru. Tai Su Hu. Ia berdiam sejenak dan kemudian berkata, Kiu Yang Keng Kep Ji Yesit sudah seluruhnya diturunkan kepada anak oleh Sian Su. Seng Kakek Guru Girang. Bagus. Katanya sambil tertawa. Sesudah menulis lagi beberapa lama, Tio Sem Heng sudah menyelesaikan apa yang mau ditulisnya. Pendeta yang melayani segera balik ke kuil untuk memberi laporan dan tidak lama kemudian, Kong Bun, Kong Tai dan Kong Seng datang di Lip Soat Teng, diikuti oleh seorang pemuda yang berusia kira-kira 25 tahun. Pemuda itu mengenakan Tung Sha, jubah panjang, dan ia ternyata seorang murid Siao Lim Sia yang tidak menyukur rambut. Tio Sem Heng merasa heran. Ia tahu bahwa menurut peraturan Siao Lim Sia, sebelum lulus seorang murid bukan pendeta tidak boleh keluar dari pintu kuil. Bagi seorang biasa masuk di Siao Lim Sia bukan gampang, tapi keluar dari kuil itu lebih sukar lagi. Apa maksudnya Kong Bun mengajak seorang murid bukan pendeta? Tanpa merasa, ia mengawasi pemuda itu yang jangkung kurus, panjang lengannya dan pendek kakinya, sedang kedua matanya bersinar terang, sehingga tidak dapat ditebak bahwa ia memiliki kecerdasan otak yang luar biasa. Kami telah membuat Tio Chin Jin banyak capai, kata Kong Bun sambil merangkap kedua tangannya. Sem Heng bersenyum. Terima kasih atas belas kasihan Hong Tio Su Heng, sehingga jiwa anak ini bisa ditolong. Jawabnya sambil membungku. Sehabis berkata begitu, ia menyodorkan 30 lembar tulisan itu dan lalu berkata pula. Tai Kek Bun dan Sip Sem Sip dan Butong Kiyu Yang Keng semua sudah ditulis di sini. Aku harap Sem Hwe Su Heng suka memberi petunjuk-petunjuk dan bahwa aku sudah berani memperlihatkan kebodohanku di hadapan kalian, ku harap kalian jangan mentertawai. Kong Bun menyambuti dan tanpa melihat lagi, ia segera menyerahkan tulisan itu kepada pemuda yang berdiri di belakangnya. Si pemuda segera membacanya dengan teliti, selembar demi selembar. Sambil mencekal tangan bu Kie, Sem Heng segera meminta diri. Dalam kedatangan kalian, Lo Olap sebenarnya harus mengundang kalian berdiam di sini beberapa hari, dan bahwa Lo Olap tidak dapat berbuat begini hatiku merasa sangat tidak enak, kata Kong Bun. Maka sebagai gantinya Lo Olap hanya bisa mengundang Tio Chin Jin meneguk tiga cawan arak untuk mengunjuk hormat kami. Pendekta arak dan kedua orang berilmu itu lantas saja bersama-sama mengeringkan tiga cawan dengan beruntun. Sesudah itu Kong Beng, Kong Tai dan Kong Seng pun turut memberi selamat jalan dengan tiga cawan arak. Sesudah selesai, Sem Heng dan Bu Kie segera memberi hormat dan memutar badan untuk berlalu. Sebelum bertindak, sekonyong-konyong pemuda Jangkung Kurus itu berkata, Supeh, ilmu silat yang ditulis Tio Chin Jin tidak berbeda dengan pelajaran kita. Semua yang telah dibaca olahku, aku sudah belajar dari suhu. Sem Heng terkejut. Omong kosong. Bentak Kong Bin. Tai Kek Sip Sem Sip adalah mustika Butong P yang digubah oleh Tio Chin Jin sendiri. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kau sudah pernah belajar ilmu itu? Si pemuda segera menyerahkan tulisan Tio Sem Heng itu kepada Kong Bun dan berkata, Supeh, lihat saja sendiri. Kong Bun menyambuti dan lalu membalik-balik beberapa lembar dan kemudian menyerahkannya kepada Kong Tai dan Kong Seng. Kedua pendeta itu juga membalik-balik beberapa lembar. Su Heng, benar saja ilmu ini masih termasuk dalam lingkungan ilmu Siao Lim Sie. Katanya dengan suara perlahan. Sem Heng kaget bercampur gusar. Tai Kek Sip Sem Sip adalah hasil jerih payahnya selama 30 tahun dan baru pada tahun yang lalu, ilmu itu menjadi sempurna. Inti sari daripada ilmu itu ialah dengan kelemahan melawan kekerasan, dengan bergerak lebih dulu. Azaz-azaz tersebut justeru sebaliknya daripada azaz-azaz ilmu silat Siao Lim Sie. Di samping itu, walaupun bersumber dari Kiyu Yang Chin kenggubahan Tatmo L. O. O. Chou, butong Kiyu Yang Keng sudah ditambah dengan banyak perubahan yang keluar dari otaknya Sem Hong. Maka itulah, mendengar kata-kata si pemuda dan Kong Tai, guru besar itu jadi sangat mendengkol. Tapi di lain saat, ia sudah dapat menebak sebab musabab dari sikap Sio Lim. Ia mengerti, bahwa ia khawatir dikatakan menerima pelajaran dari B. E. Tong Pei maka pendeta-pendeta suci itu sudah mengeluarkan siasat tersebut. Sementara itu, sambil mengangsurkan tulisan-tulisan itu kepada Sem Hong, Kong Boon berkata, Limu silat butong bersumber dari Siao Lim. Benar saja, apa yang ditulis Tio Chin Jin tidak banyak bedanya dari ilmu silat kami. Sem Hong tertawa. Apa yang telah ditulis oleh si orang si Tio, sedikitpun aku tidak merasa menyesal. Katanya, aku mengerti bahwa ilmuku itu sangat cetek dan tidak berharga. Jika Sam Wee tidak memerlukannya, sebaiknya dibuang saja. Ia tidak menyambuti gabungan kertas itu yang diangsurkan kepadanya. Dari kata-katamu, Tio Chin Jin, rupanya kau tidak percaya akan pengutaraan kami itu. Kata Kong Tai. Ia berpaling kepada si pemuda seraya berkata pula. Yo Eliang, coba kau halal tai keksip Sem Sit dan Kiu Yang Kang yang diturunkan olehku kepadamu. Baiklah. Jawab pemuda itu yang lantas saja menghafal tulisan Sem Hong selengkapnya, sehuruf pun tidak ada yang ketinggalan. Tai Su Hu, orang itu menghafal dengan membaca tulisanmu. Bu Kie menyelak. Dan sekarang mereka mengatakan, ilmu Tai Su Hu tiada berbeda dengan ilmu mereka. Sungguh tak mengenal malu. Sem Hong pun tahu. Ia tertawa besar dan sambil mengawasi pemuda itu, ia berkata. Selagi ketiga pendeta suci mengajak aku minum arak, Chuan sudah menghafalkan dua macam ilmu silatku. Kepintaran dan kecerdasan itu tidak dimiliki Sem Hong. Boleh aku mendapat tahu Shi dan nama Tuan yang besar? Chiam Pue jangan memuji begitu tinggi. Jawabnya. Bo Ampue Shitan, bernama Yeo Eliang. Saudara Tan. Kata pula guru besar itu dengan suara sungguh-sungguh. Dengan kecerdasanmu, apapun jua yang dipelajari olehmu pasti akan berhasil. Aku hanya mengharap kau jangan mengambil jalan yang salah. Dengan menggunakan kesempatan ini, aku ingin mempersembahkan kata-kata seperti berikut. Dengan kejujuran kita memperlakukan orang lain, dengan kerendahan hati, kita membatasi diri. Melihat sinar mati orang tua itu yang tajam bagaikan pisau, Yeo Eliang bergidik. Tapi di lain saat ia menjadi mendongkol dan berkata dengan suara kaku. Terima kasih atas petunjuk Tio Chinjin. Tapi Bo Ampue adalah murid Syaulim dan Bo Ampue mempunyai supeh, suhu dan susok untuk mengajar Bo Ampue. Benar. Kata Semheng sambil tertawa. Memang aku si tua yang terlalu ruwel. Sesaat itu, Kong Cai mengangsurkan gabungan kertas itu. Hampir berbareng dengan itu si pendeta terhuyung dan Yeo Eliang yang berdiri di dampingnya segera coba memeluknya. Tapi tenaga Kong Cai besar luar biasa dan pemuda itu yang kena didorong, lantas saja terpental keluar pendopo dan jatuh di tanah. Dalam mengirim lewekang itu, Semheng hanya menggunakan sebagian tenaganya dan ia memang tidak berniat jahat. Maka itu, begitu mengerahkan lewekang ke bagian kakinya, Kong Cai sudah bisa berdiri tegah. Semheng bersenyum seraya berkata, itulah ilmu dari Tai Kek Sip Sem Sid. Sekarang terbukti, bahwa walaupun kalian berdua paham akan ilmu itu, tapi kalian belum mempunyai tempo untuk berlatih. Selamat tinggal. Dengan sekali mengibas tangan, di udara berterbanganlah kepingan-kepingan kertas yang sangat halus, yaitu kertas yang berisi ilmu Tai Kek dan Butong Kiyu Yang Keng. Sambil menuntun tangan Bu Kie, tanpa menengok lagi ia meninggalkan Siaw Sip Set. Kong Bun bertiga saling mengawasi dengat mulut ternganga. Mereka merasa kagum dan tak lukakan kepandayan orang tua itu. Di samping itu, mereka pun merasa agak menyesal. Ilmu itu begitu lihai. Kata Kong Bun di dalam hati, apa YOL yang sudah menghafakan seantronya? Jika satu huruf saja yang kelupaan, Siaw Lim akan menderita kerugian besar. Malam itu di dalam rumah penginapan Sem Hang menyuruh Bu Kie berlatih menurut Kou Keat yang diturunkan oleh Go Antin. Karena tidak ingin mendengar dan melihat Kere berlatihnya si bocah, ia sendiri tidur di sebuah kamar lain. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, jika ia melihat Kere bersemedi dan gerak-gerakannya serta mendengar jalan pernafasan cucu muridnya itu, ia sudah bisa mengetahui rahasia Siaw Lim Kiu Yang Kang. Selama berada dalam perjalanan pulang, ia pun belum pernah menanyakan kemajuan Bu Kie. Meskipun ketiga pendeta suci Siaw Lim Be berpemandangan agak sempit, akan tetapi mereka adalah orang-orang ternama dalam kalangan rimba persilatan sehingga ia percaya, mereka tidak akan memberi pelajaran palsu. Berselang beberapa hari, paras muka Bu Kieta sudah berubah agak merah sehingga Seng Kakek Guru jadi merasa girang sekali. Seng Hang tahu, bahwa Bu Kie sudah memiliki Kiu Yang Kang dari Butong dan Siaw Lim yang saling menambah kekurangan masing-masing. Ia percaya penuh, bahwa kedua macam Kiu Yang Kang itu akan cukup kuat untuk mengusir racun dingin Hian Beng Sin Chiang yang mengeram dalam tubuh si bocah. Hari itu, mereka tiba di tepi sungai Han Sui dan lalu menyewa perahu untuk menyeberang. Dengan rasa terharu, Seng Hang ingat pengalamannya yang lampau. Ia ingat kesengsaraan dulu, pada waktu ia kabur dari Siaw Lim Sia dan mau menyeberang sungai itu. Waktu usianya tidak banyak berbeda dengan usia Bu Kie sekarang. Mimpi pun ia tak pernah mimpi, bahwa pada akhirnya ia bisa menjadi pendiri Bu Tong Pai yang sekarang berdiri berendeng dengan Siaw Lim Pai. Keadaan Bu Kie di hari ini lebih bagus dan lebih hunggul daripada di waktu dulu. Ia percaya, bahwa di kemudian hari, kedudukan bocah itu akan lebih tinggi daripadanya. Mengingat begitu, tanpa ia merasa ia bersenyum dan hatinya bunga. Mendadak, lamunannya disadarkan oleh teriakan Bu Kie. Tai Suhu. Aku, aku. Suaranya bergemetaran dan mukanya pucat pasi. Seng Hang terkesiap. Muka anak itu merah dan pada warna kemerah-merahan itu terdapat sinar hijau. Tai Suhu. Teriak Bu Kie. Aku, aku tak tahan. Badannya bergoyang-goyang. Dengan cepat tangan kiri Seng, kakek guru mencekal pengelangan tangan Bu Kie sedang telapak tangan kanannya ditempekan di jalan darah lengtai hiat di punggung si bocah. Tapi begitu lekas ia mengirim tenaga dalam untuk membantu Bu Kie melawan racun dingin itu, sekali lagi ia terkesiap karena luakangnya lantas saja menerobos masuk ke Kie kempat. Bu Kie mengeluarkan teriakan menyayat hati dan lalu pingsan. Kaget orang tua itu bagaikan disambar halilintar. Buru-buru ia menotok untuk menutup dua belas tai hiat di badan Bu Kie. Mengapa Kie kempat meh terbuka? Tanyanya di dalam hati. Dengan terbukanya pembuluh darah, racun bisa lantas masuk ke dalam isi perut dan kalau sudah masuk di situ maka sudah tentu tak akan bisa dibuyarkan lagi, sesudah berusia lebih dari satu abad dan sesudah ilmunya mencapai puncak kesempurnaan, guru besar itu tenang luar biasa. Tapi kali ini, ia tak dapat mempertahankan ketenangannya. Jantungnya berdebar keras dan keringat dingin mengucur dari dahinya apa bisa jadi, siau lim kiu yang keng sedemikian hebat, sehingga dalam beberapa hari saja ilmu itu sudah dapat membuka pembuluh darah. Ia tanya lagi dirinya sendiri. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Li Heng dan Seng Kok sudah berlatih belasan tahun, tapi latihan itu masih belum cukup untuk membuka pembuluh darah. Dengan lewekangnya yang sangat tinggi, jika mau, Sam Heng bisa membantu kedua muridnya untuk membuka kie kempat meh. Akan tetapi, dalam memberi pelajaran, ia selalu berpendirian bahwa sesuatu yang didapat dengan latihan sendiri adalah lebih berhanga daripada yang diperoleh atas bantuan orang. Dalam mengajar semua muridnya dia tak mau tergesa-gesa. Ia membiarkan murid-murid itu berlatih sendiri dan maju dengan perlahan tapi tentu. Waktu itu, perahu yang ditumpangi mereka tiba di tengah-tengah sungai dan karena terdampar rombak, kendaraan air yang kecil itu terombang ambing kian kemari. Tidak ada bedanya seperti hati Tio Sam Heng yang bergoncang keras. Beberapa saat kemudian, Bukie tersadar. Sesudah kedua belas tai hiatnya ditotok, racun dingin tidak bisa masuk ke dalam isi perutnya, akan tetapi, karena itu, ia tak dapat menggerakkan badan. Sekarang Sam Heng tidak menggubris lagi soal pantas atau tidak pantas. Nak, bagaimana isi Xiao Lin Kiu Yang Keng yang diturunkan kepadamu? Tanyanya, mengapa semua pembuluh darahmu jadi terbuka? Yang membuka ialah Go Antin Sian Su. Jawabnya, ia mengatakan bahwa ia membantu supaya aku bisa berhasil terlebih siang dalam latihan Kiu Yang Sien Keng. Tapi bagaimana ia jadi membantu kau? Tanya Sam Heng, tergesa-gesa. Bukie segera menceritakan kera bagaimana ia mendengar pembicaraan antara Kong Bun dan Kong Tai, kera bagaimana Go Antin memberi pelajaran dengan teraling tembok dan kera bagaimana pendeta aneh itu sudah membantunya dalam membuka Kiu Yang Keng Padmah. Untuk beberapa lama Seng Kakek Guru tidak mengeluarkan sepatah kata. Kalau pembuluh darahmu perlu dibuka dengan segera, apakah aku tidak dapat melakukan itu? Katanya dengan suara perlahan. Apa maksud baik atau sengaja dia bermaksud jahat? Go Antin Sian Su telah mengatakan berulang-ulang bahwa ia tak tahu si dan namaku, ia tak tahu rumah perguruanku dan aku pun tidak perlu tahu si dan namanya. Menerangkan Bukie. Go Antin. Go Antin. Sam Heng berkata, seperti pada dirinya sendiri. Belum, belum pernah aku mendengar nama begitu di antara jago-jago Syaulim Sye. Hektometer. Ia tak tahu namamu, tak mengenal partaimu. Kalau begitu, ia tak tahu perhubungan antara aku dan kau. Kalau begitu, bantuannya itu keluar dari hati yang baik. Sesudah berkata itu, Sam Heng lalu menanyakan kau ke Atsyaulim Kiyu Yangkeng. Bukie lantas saja menghafal, mulai dari jurus Wiyahok Hianchou. Baru saja ia menghafal sampai jurus ketiga. Chiang Tutian Bun, dengan telapak tangan menyanggap pintu langit, Seng Kakek Guru sudah berkata. Cukup. Tak usah kau menghafal terus. Tujuanku hanyalah untuk mengetahui tulen palsunya ilmu yang diturunkan kepadamu. Mulai dari sekarang, kau tidak boleh memberitahukan Syaulim Kiyu Yangkeng kepada siapapun jua. Kau mesti ingat, bahwa kau tidak boleh melanggar sumpahmu yang sangat berat baik. Jawabnya sambil mengawasi muka Seng Kakek Guru, karena Sam Heng telah mengucap kau kata-kata itu dengan suara gemetar. Ia melihat bahwa dalam kedua mati orang tua itu mengembang air. Sebagai seorang yang sangat pintar, ia mengerti, bahwa Seng Kakek Guru sudah tak punya harapan untuk menolong jiwanya lagi. Mendadak, serupa ingatan berkelebat dalam otaknya. Tai Suhu. Katanya. Apakah aku masih bisa bertahan dan bisa pulang ke Butong San dengan masih bernyawa? Jangan kau berkata begitu. Jawab Guru Besar itu sambil menahan mengucurnya air mata. Biar bagaimanapun jua, Tai Suhu akan berdaya untuk menolong jiwamu. Kalau aku masih bisa bertemu muka dengan Jiay Sapeh, aku sudah merasa puas. Kata pula Bu Kieh. Mengapa begitu? Tanya Seng Kakek Guru. Sebab sesudah tidak bisa hidup, anak ingin membuka rahasia Xiaolin Qiyangkeng kepada Jiay Sapeh. Jawabnya. Anak mengharap supaya dengan menggunakan Qiyangkeng dari Butong dan Xiaolin, Sapeh akan dapat menyembuhkan kaki tangannya yang bercacat. Sesuai dengan sumpah anak akan menggorok leher sendiri seperti yang telah dilakukan ayah, supaya dengan begitu, anak dapat menebus sebaglan kecil dari kedosaan ibu. Bukan menerasa kaget dan terharunya Sam Hong. Tak pernah ia menduga bahwa bocah sekecil Bu Kieh bisa mempunyai pikiran begitu. Ah titik. Jangan kau bicara yang tidak-tidak. Katanya dengan suara parau. Hari itu, aku sudah mengerti duduknya persoalan. Kata Bu Kieh. Dengan menggunakan jarum beracun, ibu telah melukakan Jiay Sapeh sehingga Sapeh bercacat untuk seumur hidupnya. Itulah sebabnya, mengapa ayah telah. Sam Hong tak dapat mempertahankan diri lagi. Air matanya lantas saja mengucur deras, sehingga membasai jubah pertapaannya. Kau, kau tak boleh, memikir yang tidak-tidak. Katanya sambil menangis sedu Sedan. Sesaat kemudian, sesudah menenteramkan hatinya, ia berkata pula dengan suara angker. Seorang laki-laki harus berjalan di jalanan lurus. Kau sudah berjanji, dengan disertai sumpah berat, untuk tidak memberitahukan pelajaran Xiaolin Qiyangkeng kepada siapapun jua. Janji itu harus dipegang sampai pada akhirnya. Andai kata benar kau bakal mati, aku juga tidak boleh berlaku licik. Bukie terkejut. Ia mengawasi Seng Kakek Guru dengan mulut terngana, akan kemudian manggutkan kepalanya. Semenjak kecil sehingga pulang ke Tionggoan, Bukie hidup bersama-sama kedua orang tua dan ayah angkatnya, Soso dan Chia Sun. Memang bukan manusia yang bersih, tapi bahkan Cui San sendiri belum pernah memberi pelajaran batin kepadanya. Maka itulah, ia belum mengerti soal kehormatan dalam rimba persilatan. Sekarang untuk pertama kali, ia menerima nasihat dari kakek gurunya. Di lain saat, Seng Hang berkata pula dalam hatinya. Sesudah tahu, bahwa jiwanya tidak bakal tertolong lagi, anak itu rela membunuh diri guna menolong Tai Giam. Jiwa yang sedemikian adalah sesuai dengan jiwa seorang pendekar rimba persilatan. Memikir begitu, ia lantas berniat memberi sedikit pujian kepada Bukie, tapi, belum sampai ia membuka mulut, sudah terdengar teriakan seseorang. Hentikan perahu. Serahkan anak itu. Kalau kau tidak menurut, jangan katakan aku kejam. Suara itu nyaring luar biasa, suatu pertanda bahwa orang yang berteriak memiliki luakang yang sangat tinggi. Seng Hang bersenyum lebar. Siapa yang bernyali begitu besar berani memerintahkan aku menyerah kau cucu muridku? Katanya di dalam hati. Ia mendengak dan melihat sebuah perahu kecil yang didayung oleh seorang lelaki berwokan dan dengan badannya, orang itu melindungi dua orang anak kecil, satu lelaki dan satu perempuan. Di belakang perahu kecil itu mengejar sebuah perahu yang lebih besar, yang ditumpangi oleh empat orang-orang Ho'anceng, pendeta bukan golongan Ho'an, dan tujuh delapan perwira Mongol yang mendayung perahu. Lelaki berwokan itu bertenaga sangat besar dan perahunya laju pesat sekali. Tapi perahu yang mengejar didayung oleh orang yang jumlahnya jauh terlebih banyak, sehingga makin lama jarak antara kedua perahu itu jadi semakin pendek. Beberapa saat kemudian, tampak keempat Ho'anceng dan perwira-perwira Mongol itu mulai melepaskan anak panah. Sekarang Semhang tahu, bahwa yang dimaui oleh orang-orang itu adalah kedua anak kecil yang dilindungi oleh si orang berwokan. Selama hidup, ia paling benci serdadu-serdadu Mongol yang berbuat sewenang-wenang terhadap orang Ho'an dan seketika itu juga, di dalam hatinya timbut niatan untuk menolong. Tapi ia segera mengurungkan niatannya itu, karena ia sendiri harus melindungi Bukye yang sedang menderita penyakit berat. Di samping itu, jarak antara perabunya dan kedua perahu yang sedang ubar-ubaran itu masih terlalu jauh, sehingga biarpun ingin, ia tak akan keburu menolong mereka. Tapi di lain saat terjadi perkembangan yang diluar dugaan. Dengan tangan kiri tetap mendayung perahu, tangan kanan si berwok mengibas anak-anak panah yang menyambar dengan penggayuh yang satunya lagi. Tanpa merasa, Sam Hong bersorak dan berkata dalam hatinya. Orang itu memiliki kepandayan luar biasa. Care bagaimana aku bisa mengawasi kecelakaan yang menimpa dirinya seorang gagah dengan berpeluk tangan? Ia lantas saja berpaling kepada si tukang perahu seraya berkata. Coan Ki, tukang perahu, dayunglah perahu mu ke arah kedua perahu itu. Si tukang perahu kaget tak kepalang. Sambil mengawasi si kakek dengan mata membelalak ia berkata. Eloo tuya, kau, kau, jangan guyon-guyon. Melihat keadaan sudah mendesak, tanpa mengeluarkan sepatah kata, Sam Hong menyentak dayung dan dengan sekali menggayuh, kepala perahu sudah terputar. Sekonyong-konyong terdengar teriakan menyayat hati. Teriakan itu keluar dari mulutnya salah seorang anak yang lelaki yang punggungnya tertancap sebatang anak panah. Dalam kagetnya, si berwok membungkuk untuk memeriksa luka anak laki-laki tersebut itu, dan selagi ia membungkuk, dua batang anak panah mengenakan pundak dan punggungnya. Ia mengeluarkan teriakan tertahan. Badannya mengoyang-goyang dan dayung yang dicekalnya jatuh ke air, sehingga perahunya lantas saja berhenti. Sesaat kemudian perahu yang mengejar sudah menyandak dan semua pengejari alu melompat ke perahu si berwok. Tapi dia laki-laki sejati. Biarpun dikurung oleh begitu banyak musuh, secara nekat-nekatan in melawan dengan tangan kosong. Orang gagah, jangan takut. Teriak Tio Sam Hong, aku akan datang menolong kau. Sambil menggenjot tubuhnya, ia melontarkan dua lembar papan ke air, kaki kirinya menotol papan pertama, kaki kanannya papan kedua dan bagaikan seekor burung raksasa, ia hinggap di atas perahu. Selagi ia melompat, dua orang perwira dengan berbareng melepaskan anak panah, tapi kedua anak panah itu terpental dengan kibasan tangan. Begitu lekas kedua kakinya menginjak geladak perahu, ia menghantam dengan telapak tangan kirinya dan dua hanceng, terpental setombak lebih, akan kemudian tercebur di dalam air. Melihat kelihayan si kakek, semua orang kaget bukan main. Bangsat tua, mau apa kau? Bentak perwira yang memimpin rombongan. Anjing tatko. Sam Hong balas mencaci. Lagi, lagi kamu mencelakakan rakyat baik-baik. Pergi kau tahu siapa mereka? Tanya si perwira. Mereka adalah anak-anaknya pengkhianat dari Mokau, agama siluman. Hong siang telah mengeluarkan firman untuk membekuk mereka. Mendengar pengkhianat dari Mokau, Tio Sam Hong rupanya terkejut juga. Apakah mereka orang-orangnya tin cucii kolong? Tanyanya di dalam hati. Ia menengok kepada si berwok dan bertanya. Apa benar? Dengan tubuh berlumpuran darah dan sambil memeluk mayat anak lelaki itu, ia menangis dan berkata. Xiao Chu Kong, majikan kecil. Xiao Chu Kong binasa dipanah oleh meraka. Tanda petik. Si kakek jadi makin kaget. Apakah anak itu putranya Cih Korong? Tanyanya pula. Benar. Jawabnya aku sudah gagal menunaikan tugasku. Biarlah aku mati bersama-sama. Perlahan-lahannya menaruh mayat di atas geladak perahu dan kemudian menubruk perwira Mongol itu. Tapi, sebab lukannya terlalu berat dan kedua anak panah itu belum dicabut dari pundak dan punggungnya, maka begitu melompat, ia roboh kembali. Nona kecil itu, yang lengannya tertancap sebatang anak panah, menangis dan sesambat. Koko. Koko titik. Tanda petik. Di dalam hati, Sam Hang merasa menyesal bahwa ia sudah mencampuri urusannya Chiu Ko Rong. Akan tetapi, karena sudah terlanjur, ia tak bisa mundur di tengah jalan. Maka itu, ia menengok kepada si perwira dan berkata, anak itu sudah binasa dan mereka berdua telah mendapat luka berat, sehingga tak lama lagi mereka pun akan turut binasa. Kalian sudah berpahala besar. Pergilah. Tidak bisa. Kata perwira itu. Kami mesti memenggal kepala ketiga orang itu. Perlu apa kalian berlaku begitu kejam? Kata pula Sam Hang. Siapa kau? Mengapa kau berani campur-campur arusan kami? Tanya si perwira dengan asran. Sam Hang tertawa. Siapa yang bisa menolong sesama manusia, haruslah dia menolong. Jawabnya. Segala urusan di kolong langit boleh dicampuri oleh manusia di kolong langit. Perwira itu melirik kawan-kawannya. Siapa adanya Toto Tiang dan di mana letak kuilmu? Tanyanya. Mendadak. Dua perwira lain mengangkat gelok dan menyabet pundak Sam Hang. Kedua senjata itu menyambar bagaikan kilat dan di atas perahu yang sempit, sungguh sukar untuk mengelakannya. Tapi dengan hanya sekali miringkan badan, guru besar itu sudah kelit senjata musuh. Hampir berbareng, Sam Hang mengeluarkan kedua tangannya yang lalu ditempelkan di punggung kedua penyerang itu. Pergilah. Bentaknya seraya mendorong dan tubuh kedua perwira itu lantas saja terbang, akan kemudian jatuh di atas perahu mereka sendiri. Sesudah puluhan tahun Sam Hang belum pernah bertempur dan hari ini ia sebenarnya menghadapi jago-jago pilihan dari Kaisar Mengol. Semua jago itu kaget tak kepalang, sebab pihak mereka sedikit pun tak dapat berkutik. Mendadak. Seperti orang ingat sesuatu, pemimpin rombongan menatap wajah Sam Hang dengan mulut ternganga dan kemudian berkata dengan suara putus-putus. Kau? Kau? Apa kau bukan? Aku adalah seorang yang biasa membunuh Tatko. Kata si kakek seraya mengibas dengan lengan jubahnya. Hampir berbarengan semua orang itu merasakan satu sambaran angin dan dada mereka menyesak, sehingga mereka tidak dapat mengetuarkan sepatah katapun. Di lain saat, dengan muka pucat mereka berdulu-dulu meninggalkan perahu itu dan sesudah menolong kedua huan Cheng yang tercebur di air, mereka kabur secepat mungkin dengan ramai-ramai mendayung perahu. Melihat si berawak dan nona cilik itu dilukakan dengan anak panah beracun, Sam Hang segera mengeluarkan obat pemuna racun. Sesudah itu ia mendayung perahu kecil itu, mendekati perahunya sendiri. Baru saja ia mau memapah si berawak untuk berpindah ke perahunya, orang itu sudah melompat dengan memeluk mayat dan tangan lain menyekel tangan si nona kecil. Sam Hang manggut-manggutkan kepala. Benar-benar laki-laki sejati. Pujinya. Meskipun sudah menderita luka berat, ia tetap menunjuk kesetiaan kepada majikan kecilnya. Aku tak merasa menyesal sudah menolongnya. Ia sendiri lalu melompat balik ke perahunya, di mana ia segera mencabut anak panah yang menancap di tubuh si berwok dan si gadis cilik. Sesudah menaruh obat luka dan membalut luka itu, Sam Hang tidak lantas mendarat, karena ia menghadapi keadaan yang agak kesukar. Bukye yang kedua belas taihyatnya ditotok, tidak bisa berjalan sendiri, sedang si berwok dan si nona kecil itu adalah pemburonan yang sedang dicari oleh kaki tangan kaisar mengol. Jika mereka menginap di loa hokou, Sam Hang merasa agak berat untuk melindungi tiga orang itu. Sesudah mengasah otak beberapa saat, ia merogoh saku bajunya, dan ia mengeluarkan beberapa tahil perak yang lalu diserahkan kepada si tukang perahu. Saudara, katanya sambil bersenyum, aku ingin meminta pertolonganmu untuk membawa mereka ke tai pengtiam supaya mereka bisa menginap di situ. Si tukang perahu sebenarnya sangat ketakutan tapi melihat jumlah uang yang begitu besar, ia lantas saja manggut-manggut kepala. Si berwok buru-buru berlutut di atas geladak perahu dan berkata, Budi Eloot Toya yang sangat besar tak akan dapat dibelas oleh Xiang Gye Chun, Sam Hang membangunkan orang itu seraya berkata Xiang Nghyong, tak usah, tak usah kau jalankan peradatan besar. Tiba-tiba ia terkejut, sebab waktu tangannya menyentuh tangan Xiang Gye Chun, ia merasa tangan itu dingin luar biasa. Xiang Nghyong apakah kau mendapat luka di dalam badan? Tanyanya. Benar, jawabnya sambil mengangguk. Dengan membawa kedua majikan kecil ini, Xiao Jin, aku yang rendah, berangkat dari Xin Yang untuk pergi ke selatan. Di sepanjang jalan empat kali Xiao Jin bertempur dengan kuku Garuda, kaki tangan kaisar, yang dikirim oleh Tat Chu. Dada dan punggungku telah terkena pukulan seorang Hoan Cheng. Sam Hang segera memeriksa nadi Xiang Gye Chun dan mendapat kenyataan bahwa denyutan nadi sudah lemah sekali. Kemudian ia membuka baju si berwok dan begitu melihat lukanya, ia terkejut karena luka itu sudah bengkak dan sangat berat. Ia mengerti bahwa tanpa memiliki kekuatan badan yang luar biasa, Xiang Gye Chun tentu sudah tidak dapat bertahan lagi. Ia segera mempersilahkan Gye Chun mengasuh di gubuk perahu dan melarangnya banyak bicara. Mereka tiba di Taipang Kiam di waktu malam. Sam Hang lantas saja pergi ke kota untuk membeli obat-obatan yang kemudian segera dimasak dan diberikan kepada Xiang Gye Chun dan Sinona kecil. Gadis itu, yang baru berusia kira-kira 10 tahun dan yang paras mukanya mengujuk, bahwa sesudah besar ia bakal jadi seorang wanita yang luar biasa cantik, duduk terpaku di samping mayat kakaknya. Melihat begitu, Sam Hang merasa kasihan dan menanya dengan suara lemah lembut. Nona, siapa namamu? Aku, Ciutit Jiak, jawabnya. Bolehkah aku mendapat tahu nama Tutiang? Rasa simpati guru besar itu jadi makin besar karena dalam kedukaannya, anak itu masih tetap agung dan sopan. Aku, Tio Sam Hang, jawabnya. Ah, demikian terdengar teriakan Xiang Gye Chun yang lantas bangun duduk. Kalau begitu, Tio Tiang adalah Tio Chin Jin dari Butong San. Tak heran jika Tio Tiang memiliki kepandayan yang begitu tinggi. Aku merasa sangat beruntung, bahwa hari ini aku bisa bertemu muka dengan Xiang Tiang, Dewa. Jangan gunakan istilah Dewa, kata si kakek seraya bersenyum. Aku hanya berumur lebih panjang dari manusia kebanyakan Xiang Nghyong, tidurlah. Jangan banyak bergerak supaya lukamu tidak terbuka lagi. Melihat kegagahan Xiang Gye Chun dan sopan santunya Ciutit Jiak, Sam Hang merasa senang sekali. Tapi begitu mengingat bahwa mereka itu adalah orang-orang dari golongan susat, hatinya lantas saja berubah dingin. Jiye Wye mendapat luka berat dan tidak boleh banyak bicara. Katanya dengan suara tawar. Dulu, Tio Sam Hang sebenarnya tidak begitu menghiraukan perbedaan antara golongan susat dan lurus. Lapun pernah mengatakan kepada Cui San, bahwa Cheng, lurus besar, dan Xia, susat kotor, sukar dibedakan. Kalau berhati tidak baik, murid-murid dari partai lurus bersih bisa melakukan perbuatan jahat, sedang murid-murid dari partai yang katanya susat kotor dapat melakukan perbuatan mulia, jika hati mereka bersih. Ia juga pernah mengatakan, biarpun angkuh dan berada aneh, intian Cheng dari Pah Biekau adalah laki-laki yang bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Akan tetapi, semenjak Cui San membunuh diri ia membenci Pah Biekau. Ia menganggap, bahwa kebinasaan Cui San dan kecelakaan Cie Tai Giam adalah gara-gara Pah Biekau. Walaupun ia masih dapat menahan sabar dan tidak menuntut balas terhadap pintian Cheng, tapi di dalam hatinya sudah terdapat kebencian yang sangat terhadap partai golongan sesat. Ciu Ko Ong adalah murid terutama golongan Bia Lek Chong dari agama. Sesat. Beberapa tahun yang lalu, Ciu Ko Ong telah memberontak di Wan Ciu dan mengangkat dirinya sendiri menjadi kaisar, dengan kerajaan yang dinamakan Ciu. Tapi bala tentaranya telah dibasmi habis oleh tentara Go An, dan ia sendiri ditangkap dan dihukum mati. Bia Lek Chong dan Pah Biekau mempunyai hubungan erat. Waktu Ciu Ko Ong memberontak, intian Cheng telah memberi banyak bantuan dari Ciat Kang Timur. Bahwa Tio Sem Hang sudah menolong Xiang Ye Chun dan Ciu Tit Jiak, adalah karena didorong oleh rasa kesatriaan dan juga sebab pada waktu turun tangan, ia masih belum tahu siapa adanya mereka itu. Sekarang, mengingat nasib dua orang muridnya, tanpa merasa ia menghala napas panjang. Tak lama kemudian, si tukang perahu sudah selesai masak dan menaruh empat macam makanan dengan daging ayam, daging babi, ikan dan sayur, bersama sebakul nasi dan di atas sebuah meja kecil. Sem Hang segera menyilakan kedua tamunya makan lebih dulu, sebab ia sendiri ingin menyuapkan Buk Ye yang tidak bisa bergerak. Atas pertanyaan Xiang Ye Chun, ia menerangkan sebab musabapnya. Karena hatinya berduka, Buk Ye tidak bisa makan banyak. Baru saja menelan satu dua suap, ia sudah menggeleng-gelengkan kepala. Tiba-tiba Tit Jiak mengambil mangkok nasi dan sumpit dari tangan Sem Hang. Tuh Tiang, kau makan lebih dulu. Biar aku saja yang menyuapkan to aku. Katanya. Aku sudah kenyang. Kata Buk Ye. To aku, jika kau tak mau makan, Tuh Tiang jadi kesal dan ia pun tidak akan mau makan. Kata si Nona dengan halus. Apa kau tega membiarkan orang tua itu kelaparan? Buk Ye merasa perkataan gadis itu ada benarnya juga. Maka, waktu Tit Jiak mengangsurkan sendok nasi ke mulutnya, ia lalu membuka mulut dan tak memakannya. Dengan hati-hati, si Nona kecil mencabut tulang-tulang ikan dan ayam dan pada setiap sendok nasi, ia menambahkan kuah daging, sehingga menimbulkan napsu makan dan tidak lama kemudian, Buk Ye sudah menghabiskan semangkok nasi. Melihat begitu, Sam Hang merasa terhibur, diam-diam ia merasa bahwa dalam sakitnya yang begitu berat, Buk Ye memang harus dirawat oleh seorang wanita yang halus budi pekertinya. Sema atara itu, Siang Gie Cun makan dengan bernapsu. Ia telah menghabiskan semangkok sayur dan empat mangkok nasi, tapi daging dan ikan tidak disentuh olehnya. Di lain pihak, meskipun ia seorang Tosu, Sam Hang sendiri makan makanan berjiwa. Melihat nafsu makan Siang Gie Cun, ia segera menawarkan daging dan ikan kepada tamunya itu. Tio Chin Jin. Kata Si Berwo. Sebagai orang yang memuja Pusat, aku tidak makan makanan berjiwa, ah, aku lupa. Kata Sam Hang. Dalam kalangan agama Si Luman, peraturan paling dipegang keras sekali. Anggauta agama. Itu setiap hari hanya diperbolehkan makan satu kali dan dilarang makan makanan berjiwa. Peraturan itu sudah berjalan sedari zaman Kerajaan Tong. Oleh sebab sepanjang masa pemerintah selalu berusaha untuk membasminya, sedang orang-orang rimba persilatan juga memandangnya rendah, maka Anggauta-Anggauta agama. Sesat sangat berhati-hati dalam segala sepak terjangnya. Mereka tidak makan makanan berjiwa karena dilarang agama. Nyatapi terhadap dunia luar, mereka selalu mengatakan bahwa mereka ciacai, hanya makan sayur-sayur, sebab menyembah Pusat atau Seng Buddha. Mereka tidak berani mengakui siapa sebenarnya mereka. Tio Chin Jin, kau adalah penolong jiwaku. Kata Siang Gye Chun sesudah selesai bersantap. Sesudah kau tahu siapa adanya aku, aku pun tak perlu menggunakan tedeng-tedeng lagi. Aku adalah seorang Anggauta Bengkau yang mengabdi kepada Beng Chun. Agama kami dibenci oleh kerajaan, dipandang rendah oleh partai-partai persilatan yang lurus dan bahkan dieje oleh orang-orang sejalan hitam, kawanan perampok. Tapi Tio Chin Chia sendiri, malah sesudah mengetahui asal-usul kami, masih rela menyodorkan tangan untuk menolong kami. Budi yang sangat besar itu tak akan dapat dibalas. Pemimpin besar dari agama. Sesat itu dinamakan Moni, sedang para penganut memanggitnya dengan panggilan Beng Chun. Mereka menamakan agama. Mereka sebagai Bengkau, agama terang, sedang orang luar memberi nama Mokau. Atau agama Siluman. Sam Hang mengawasi Gia Chun dengan metu, tajam dan berkata, Siang Nghyong, lo tuya. Memutus Gia Chun. Janganlah kau menggunakan kata-kata Nghyong. Panggil saja namaku, Gia Chun. Baiklah. Kata guru besar itu sambil mengangguk. Gia Chun, berapa usiamu sekarang? Baru masuk 20 tahun? Jawabnya. Sam Hang mengawasi pemuda itu. Ia kelihatannya banyak lebih tua lantaran berwoknya yang tebal. Dari suara dan gerak-geriknya, ia memang masih muda sekali. Sam Hang manggut-manggutkan kepalanya. Kau baru saja masuk usia dewasa, masih muda sekali. Katanya. Biarpun kau sudah masuk ke dalam agama sesat, masih belum terlalu dalam. Jika kau mau memutar kepala, masih belum terlambat. Aku ingin mempersembahkankan dengan beberapa perkataan dan aku harap kau tidak menjadi gusar. Ajaran To'oti yang tentulah juga berharga seperti emas dan batu kumala. Kata pemuda itu sambil membungkuk. Mana bisa aku merasa gusar? Baiklah, kata guru besar itu. Aku ingin menasehati supaya kau cepat-cepat mencuci hari dan mengubah muka supaya kau segera meninggalkan agama yang sesat itu. Mana kala kau tidak mencela butong P yang ilmunya cetek, aku akan memerintahkan supaya muridku yang kepala, yaitu Song Wan Kiao, menerima kau sebagai murid. Di hari kemudian kau akan bisa mengangkat muka dan tidak seorang pun berani memandang rendah lagi kepadamu. Song Wan Kiao adalah kepala dari butong Cithiap dan namanya telah menggetarkan seluruh rimba persilatan. Bagi ahli silat yang biasa untuk menemuinya saja, sudah bukan gampang. Dalam beberapa tahun yang belakangan, baru butong Cithiap mulai menerima murid. Tapi dalam penerimaan murid itu selalu dilakukan pemilihan dan penyaringan yang sangat keras. Hanyalah orang-orang yang berbakat dan beradat baik barulah diterima menjadi anggauta butong P. Shang Giacun adalah seorang anggauta agama. Sesat yang dipandang jijik oleh masyarakat seumumnya. Maka itu tawaran Tio Semhang merupakan juga rezeki luar biasa pemuda itu. Tapi, di luar dugaan, Giacun menjawab dengan sikap hormat. Bahwa aku, Shang Giacun telah mendapat penghargaan yang begitu tinggi dari Tio Chinjin, bukan main rasa terima kasihku. Akan tetapi, sesudah menjadi anggauta bengkau seumur hidup aku tak berani membelakangi agamaku itu. Semhang coba membujuk lagi, tetapi pemuda itu tetap menolak dengan hormat dan tegas beberapa saat kemudian, dengan rasa menyesal, ia lalu mendukung Bukiai Seraya berkata, Kalau begitu, biarlah kita berpisahan di sini saja. Dalam kata-kata perpisahan itu, ia malah tidak mengucapkan perkataan. Sampai bertemu lagi. Yang lazimnya digunakan. Sebelum tuan penolong itu meninggalkan perahu, sekali lagi siang Giacun mengaturkan terima kasih dengan berlutut. Tio to aku. Kata si nona cilik kepada Bukie. Setiap hari kau harus makan kenyang-kenyang, supaya elo otu ya jangan jengkel. Air matu Bukie lantas saja mengembang dan dengan suara putus-putus ia menjawab, Terima kasih untuk kebaikanmu. Tapi aku hanya bisa makan nasi beberapa hari saja, bukan menerasa dukanya kakek guru itu. Ia mengangkat lengannya dan menggunakan tangan jubah untuk menyusut air matu cucu muridnya. Apa? Menegas Tidjak dengan suara kaget kau, kau. Nona kecil, hatimu sangat mulia. Kata Sam Hong. Aku mendoakan supaya di belakang hari kau jalan di jalanan yang lurus. Terima kasih atas nasihat elo otu ya. Jawab Ciu Tidjak. Tio Chinjin. Tiba-tiba Giacun berkata. Kau memiliki luakang dan kepandayan yang sangat tinggi. Biarpun luka saudara kecil itu sangat berat, aku percaya kau akan dapat menyembuhkannya. Benar. Kata Sam Hong yang tanpa dilihat bukit, sudah menggoyangkan tangan kirinya sebagai keterangan kepada Giacun, bahwa lukanya bocah itu tidak dapat diobati lagi. Giacun terkejut. Tio Chinjin. Katanya pula. Aku sendiri telah mendapat luka yang sangat berat dan sekarang aku justru ingin meminta pertolongan dari seorang tabib malaikat. Mengapa Tio Chinjin tidak mau mencoba-coba? Tio Sem Hong menundukkan kepala. Semua pembuluh darahnya telah terbuka, sehingga racun dingin bisa membuyar dan masuk ke dalam perutnya. Katanya dengan suara perlahan. Ia tidak akan dapat disembuhkan dengan memakai obat biasa dan di dalam dunia, tak seorang pun bisa mengobatinya. Tapi, Kata Siang Giacuan. Tabib malaikat yang dimaksudkan olehku memiliki kepandayan luar biasa tinggi, sehingga kata orang ia malah mampu menghidupkan mayat. Sem Hong terkejut dan mendadak saja, ia ingat satu orang. Apakah yang dimaksudkan olehmu bukan tiap koi esian? Tanyanya. Benar. Jawabnya. Kalau begitu, Tio Tiang pun mengenal Ousubahku. Guru besar itu kelihatan agak bersangsi. Memang sudah lama ia mendengar nama tiap koklesian Oung Cenggu yang dipandang rendah oleh orang rimba persilatan. Ia mempunyai adat yang sangat aneh. Kalau orang yang sakit atau terluka anggauta agamanya, ia segera menolongnya dengan sepenuh tenaga tanpa mau menerima bayaran apapun jua. Tapi, kalau yang memohon pertolongan bukan pengikut agama, biarpun dibayar dengan laksaan celemas, ia tak akan meladeni. Aku lebih suka bukie mati daripada menyerahkannya kepada orang dari agama sesat itu. Katanya di dalam hati. Melihat kesangsian Sam Hong, pemuda itu dapat menebak apa yang dipikirnya dan ia lantas saja berkata, Tio Chinjin, Meskipun Oung Supeh biasanya menolak untuk mengobati orang luar, tapi karena Tio Chinjin telah menolong jiwa Chiu Kou Nio, ia pasti akan membuat kecualian. Andai kata ia menolak, Gie Chun pasti tak mau mengerti. Sam Hong menghela nafas dan berkata dengan suara duka. Mengenai kepandayan Oung Sing Sehe, sudah lama aku mendengarnya. Hanya sayangnya, racun dingin yang mengeram di dalam tubuh bukie sekarang ini tidak akan dapat disembuhkan dengan obat biasa. Tio Chinjin, teriak Gie Chun, Mengapa kau begitu bersangsi? Kalau diobati oleh supehku, paling banyak saudara kecil itu tidak sembuh. Kalau kekiri mati, kekanampun mati, perlu apa Tio Ti yang memikir panjang? Sebagai orang yang beradat pulos, ia bicara segala apa yang berkelebat di otaknya. Mendengar kekiri mati, kekanampun mati, hati guru besar itu bergoncang keras. Apa yang dikatakan olehnya memang tidak salah. Pikirnya, menurut pengelihatanku, paling banyak bukie bisa bertahan dalam tempo sebulan lagi. Mengingat begitu, ia lantas saja berkata, Gie Chun, baiklah, aku minta pertolonganmu. Akan tetapi, sebelum pertolongan diberikan, aku ingin menjelaskan terlebih dulu, bahwa Sing Sehe tidak boleh memujuk atau memaksa bukie masuk ke dalam agama kali. Di samping itu, jika bukie benar menjadi sembuh, bu Tong Pei tidak menanggung budi agama kalian. Tio Chin Jin, kata Gie Chun. Dengan berkata begitu, kau jadi memandang terlalu rendah kepada orang-orang kami. Ia berpaling kepada Ciu Tit, Giak dan berkata putah. Ciu Kau Nio, aku ingin kau mengikut Tio Chin Jin untuk sementara waktu. Apa kau suka? Sebelum si Nona menjawab, Sam Hang sudah mendahului. Apa? Aku tahu bahwa Tio Chin Jin tidak suka pergi kepada Ousubahku. Kata Gie Chun. Dapat dimengerti, bahwa lurus dan susat tidak bisa berdiri berendeng. Tio Chin Jin adalah seorang guru besar pada zaman ini. Kera bagaimana Tio Chin Jin bisa meminta pertolongan dari seorang anggota agama asasat. Di samping itu, ada Tau Supeh juga aneh sekali. Jika ia bertemu dengan Tio Chin Jin, mungkin sekali ia tidak berlaku sopan santun, sehingga pertemuan itu bisa berakibat sebaliknya daripada apa yang diharap. Maka itu, menurut pendapatku, sebaiknya saudara Tio dibawa olahku sendiri. Tapi, aku pun mengerti, bahwa Tio Chin Jin merasa sanksi untuk menyerahkan saudara Tio kepadaku. Maka itulah, aku minta Ciu Kou Nyo berdiam di Butong San untuk sementara waktu. Nanti, sesudah saudara Tio sembuh, aku akan mengantarkannya ke Butong San dan sekalian mengambil pulang Ciu Kou Nyo. Dengan perkataan yang lebih tegas, aku ingin minta Ciu Kou Nyo mengikuti Tio Chin Jin untuk dijadikan semacam tanggungan. Dalam pergaulannya selama puluhan tahun, Tio Sem Heng selalu berterus terang dan menaruh kepercayaan kepada orang-orang rimba persilatan. Akan tetapi, Tio Bukia adalah turunan tunggal dari muridnya yang tercinta, sehingga memang benar ia sangat bersangsi untuk menyerahkannya kepada seorang dari kalangan agama. Sesat. Sebelumnya guru besar itu sempat menjawab, Siang Gia Chun sudah berkata pula Tio Chia Ong, Tio Toako adalah seorang yang benar-benar luhur peribudinya. Sesudah gagal dalam gerakannya di Sinian, 23 anggota keluangannya telah dibinasakan oleh Tatko. Bahkan ibu Toako yang sudah berusia 78 tahun, tidak luput dari kebinasaan. Sesudah bertempur mati-matian, barulah aku dapat menolong seorang putra dan seorang putrinya. Tak dinyana, Siang Gia Ong Chu telah binasa terpanah musuh sehingga Kao Nio merupakan turunan yang satu-satunya dari Chia Otoako. Sebagai salah seorang pemimpin Bengkau, Tio Toako mempunyai banyak musuh. Bukan saja Tatkyo, tapi musuh-musuh lainnya pun akan menyukarkan Tio Chinjin jika mereka tahu, bahwa Chiu Kao Nio berada di Butong, tanpa merasa Semhang tertawa. Sebelum ia menyanggupi untuk menerima Chiu Tit Jiak, pemuda yang polos itu sudah memperingatkannya. Ia berdiri bengong beberapa saat. Memang juga, lain jalan tidak ada, ke kiri mati, ke kanan pun mati, jalan satu-satunya ialah mencoba-coba kepandayan tiap koi esian. Mengingat begitu, ia lantas saja berkata, Giai Chun baiklah. Aku akan merawat Chiu Kao Nio baik-baik dan kau pun harus merawat Bu Kiai sebaik-baiknya. Sesudah anak itu sembuh, ku harap kau lekas-lekas datang di Butong San. Tio Chinjin tak usah khawatir. Jawabnya dengan suara lantang. Aku pasti akan menunaikan tugas dengan sepenuh tenaga. Sehabis berkata begitu, ia melompat ke darat dan membuat sebuah lubang di tanah dengan ujung golok. Kemudian, sesudah membuka semua pakaian yang menempel di mayat majikan kecilnya, ia lalu menguburnya dalam keadaan telanjang. Sesudah itu, bersama Chiu Tit Jiak, Ia memberi hormat di depan kuburan. Nona Chiu menangis sedih, sedang ia sendiri berdiri tegak sambil menahan mengucurnya air mata. Mayat bocah itu dikubur dalam keadaan telanjang adalah sesuai dengan kebiasaan bangkau. Menurut agama, itu, seorang manusia yang dilahirkan ke dalam dunia dengan tidak memakai pakaian, haruslah berpulang ke alembaka dalam keadaan begitu juga. Sem Hang yang tidak tahu sebab musabab penguburan yang aneh itu, hanya menghela nafas dengan perasaan bahwa sepak terjang orang-orang agama. Sesat benar-benar sesat. Pada keesokan paginya, sambil menuntun Tit Jiak, guru besar itu berpisahan dengan Gie Chun dan Bukie. Semenjak kedua orang tuanya meninggal dunia, Bukie menganggap Seng kakek guru seperti kakeknya sendiri. Sekarang secara mendadak kakek guru itu meninggalkannya, sehingga tanpa tertahan lagi, air matanya mengucur deras. Bukie. Kata Sem Hang sambil mengusap-usap kepala anak itu. Sesudah Kasmi Bu Siang Toa Ko akan membawa kau pulang ke Butong. Kita hanya berpisahan untuk beberapa bulan dan kau tak perlu bersusah hati. Anak itu yang kaki tangannya sudah tidak bisa bergerak akibat totokan Seng kakek guru, hanya manggut-manggutkan kepala, sedang air matanya mengucur. Melihat begitu, Nona Chiu segera kembali ke perahu. Ia mengeluarkan sehelai sapu tangan kecil dari sakunya dan lalu menyusut air mata Bukie. Ia bersenyum dan sesudah memasukkan sapu tangan itu di tangan baju Bukie, barulah ia melompat balik ke darat. Hati Sem Hang bergoncang. Nona kecil itu, sangat cantik dan di hari kemudian, ia pasti akan menjadi seorang wanita yang ayu luar biasa. Pikirnya, sesudah Bukie sembuh, aku tidak boleh membiarkan mereka bertemu muka lagi. Jika mereka sampai saling menyinta, hikayat Cui San mungkin akan terulang lagi. Dengan hati duka, Bukie mengawasi bayangan Seng kakek guru yang menuju ke arah barat sambil menuntun tangan Nona Chiu, yang tidak berhentinya mengulap-ulapkan tangan, sehingga bayangannya menghilang di utara pohon-pohon. Sesaat itu, hati si bocah mencelos, benar-benar ia merasa hidup sebatang kera dalam dunia yang lebar ini dan air matanya kembali mengucur. Giai Cun mengerutkan alis. Saudara Tio, berapa usiamu? Tanyanya, 12 tahun? Jawabnya, hektometer. Tanda petik. Giai Cun mengeluarkan suara di hidung. Usia 12 tahun bukan anak-anak lagi. Apakah kau tak malu, menangis? Waktu aku berusia 12 tahun, aku sudah menerima pukulan ratusan kali, tapi tidak setetes air mata keluar dari mataku. Seorang laki-laki sejati hanya boleh mengucurkan darah, tak boleh mengucurkan air mata. Kalau kau terus menangis seperti bayi, aku akan hajar kau. Melihat kegarangan si berwok, bukiah jadi agak kedar. Baru saja tai suhu pergi, kau sudah begitu galak. Pikirnya, entah berapa besar kesengsaraan yang bakal diderita olehku. Mengingat begitu, ia lantas saja berkata dengan suara nyaring. Aku menangis karena merasa sedih harus berpisahan dengan tai suhu. Aku belum pernah menangis sebab pukulan. Mau pukul boleh kau pukul. Kalau hari ini kau memukul aku satu kali, di hari kemudian nanti aku akan membalas sepuluh kali. Giai Cun tertawa terbahak-bahak. Bagus. Bagus. Katanya, itulah perkataan seorang laki-laki. Kau begitu lihai, tak berani aku memukul kau. Mengapa? Aku sedikit pun tidak bisa bergerak. Kata si bocah. Kalau hari ini aku memukul kau, di kemudian hari, sesudah kau memiliki kepandaian tinggi, bagaimana aku kuat menerima sepuluh kali pukulangmu. Jawabnya. Bukye tertawa. Ia merasa bahwa meskipun garang, Xiangto Ako bukan seorang jahat. Dengan menggunakan perahu, mereka menuju ke Hongkou dan sesudah tiba di Hongkou, Giai Cun menyewa lain perahu dan berlayar ke aliran sebelah bawah dari Tiangkang Timur. Tiap kok, atau selat kupu-kupu, tempat tinggal tiap kok is yang terletak di pinggir telaga Lisanau, sebelah utara Provinsi Anhui. Sebagai mana diketahui, dari Hongkou sampai di Kyokan, sungai Tiangkang mengalir ke jurusan Tenggara. Sesudah melewati Kyokan, sungai itu memblok ke arah timur laut dan masuk ke Provinsi Anhui. Bukye berlayar dengan perasaan duka. Ia ingat bahwa pada dua tahun berselang, ia pernah berlayar di sungai Tiangkang bersama-sama kedua orang tuanya dan Pak Menjie Lianchiu. Selama dalam pelayaran, ia gembira bukan main, tetapi sekarang, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia secara mengenaskan, kaki tangannya tidak bisa bergerak dan ia sendiri berada dalam rawatan seorang sahabat baru dalam perjalanan untuk memohon pertolongan kepada seorang aneh. Antara kedua pelayaran itu terdapat perbedaan seperti langit dan bumi. Ia bersedih, tapi sebisa-bisa ia menahan mengucurnya air mata. Karena kuatir ditertawai an siang to'a ko'o. Setiap hari, pada ko siye, antara jam pukul 11 malam dan jam 1 lewat tengah malam, dan ngo siye, antara jam pukul 1 siang sampai jam 1 lohor, racun dingin mengamuk dalam tubuhnya. Sambil mengertak gigi dan menggigit bibir, ia menahan sakit, sehingga bibirnya sampai tertuka akibat gigitan. Di samping itu, makin hari serangan racun makin hebat. Pada suatu hari mereka tiba di Kuapo, sebelah bawah Cipkeng, sekarang Nanking. Dengan mendukung bukiet, Gie Chun mendarat dan lalu menyewa kereta untuk meneruskan perjalanan ke utara. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di Bengkong, di sebelah timur Hongyang. Gie Chun tahu bahwa supehnya yang beradat aneh itu paling tidak senang tempat tinggalnya di ketawi orang. Maka itu, pada waktu kereta berada dalam jarak kira-kira 20 li dari Lisanou, ia segera turun dari kereta dan sambil menggendong bukiet, lalu melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Tapi di luar dugaannya, baru saja ia berjalan kurang lebih satu li badannya lemas dan napasnya tersengal-sengal. Ia terkejut dan mengerti bahwa itulah akibat dari luka yang dideritanya karena pukulan Im Chiang dari dua pendekta asing. Bukie merasa sangat tidak tega. Siang to aku. Katanya. Jalan saja perlahan-lahan. Jangan kau merusak badan. Selaka sungguh. Kata Gie Chuan dengan gusar. Menurut kebiasaan, sekali lari aku bisa melalui seratus li. Apakah pukulan kedua pendekta bangsat itu sedemikian hebat, sehingga aku tidak dapat berjalan lagi? Dengan amarah yang luap-luap ia berjalan terus. Baru jalan puluhan tombak, ia merasa tulang-tulangnya seperti mau copot. Tapi Siang Gie Chuan seorang keras kepala dan keras hati. Sambil mengertak gigi, ia maju terus, setindak demi setindak. Dengan kemajuan yang sangat lambat itu, sampai malam barulah mereka melalui separuh perjalanan. Jalanan gunung yang berbelit-belit dan turun naik menambah penderitaan pemuda itu. Akhirnya, waktu tiba di sebuah hutan ia tak dapat bertahan lagi. Perlahan-lahan ia menaruh bukia di atas tanah dan kemudian, ia merebahkan diri untuk mengasuh. Ia mengeluarkan kue fia dari sakunya dan membagi kue itu kepada bukia untuk menangsal perut. Sesudah mengasuh kira-kira setengah jam, Gie Chuan bangun berdiri untuk meneruskan perjalanan, tapi bu yang merasa kasihan terhadapnya, berkeras untuk mengasuh semalaman di hutan itu. Sesudah berpikir sejenak, ia merasa pendirian si bocah ada benarnya juga. Andai kata, mereka bisa tiba di rumah Ong Chenggu pada malam itu, Seng Supeh yang beradat aneh mungkin bergusar karena diganggu tidurnya dan kalau dia bergusar, mungkin sekali tidak akan menolak untuk mengobati. Memikir begitu, ia lantas saja menyetujui usul bukia. Mereka tidur dengan menyender di kaki sebuah pohon besar. Kira-kira tengah malain, racun dingin mengamuk lagi dan bukia memanggil keras. Karena Sungkan mengganggu Gie Chuan yang sudah capai lelah, ia menahan sakit sambil menggigit bibir. Selagi ia bergulat melawan racun dingin itu, sekonyong-konyong terdengar suara beradunya senjata, disusul dengan suara bentakan seorang. Mau lari kemana kau? Bentakan, disusul pula dengan teriakan beberapa orang lain. Cegat ke timur. Cepat. Supaya dia masuk ke hutan. Bangsat gundul itu tidak boleh dilepaskan. Cegat. Hampir berbareng terdengar tindakan sejumlah orang yang menuju ke arah hutan. Dengan kaget siang Gie Chuan tersadar. Satu tangannya segera menghunus golok, lain tangan mendukung bukia, siap sedia untuk melarikan diri sambil bertempur. Siang Toako, ku rasa mereka bukan mau ikita. Bisik bukia. Gie Chuan mengangguk. Di dalam hati ia sudah mengambil keputusan, bahwa meskipun mesti membuang jiwa, ia akan coba melindungi keselamatan bocah itu. Hanya ia merasa menyesal, bahwa sesudah mendapat luka, ilmu silatnya sekarang sudah musnah seantaranya. Mereka mengintip dari belakang sebuah pohon besar. Mereka melihat berkelebat-kelebatnya bayangan orang. Tujuh delapan orang sedang mengurung dan mengerubuti satu orang. Karena gelap, mereka tak tahu siapa adanya orang-orang itu. Mereka hanya tahu, bahwa orang yang dikepungnya melawan dengan tangan kosong dan bahwa orang itu lihai luar biasa, sehingga biarpun dikerubuti, ia masih dapat memela diri secara bagus sekali. Terima kasih telah menonton!